Intro Oh selamat pagi pemirsa hidup sehat Gimana nih sama pasangan yang baik-baik aja kan Itu dia tadi yang pemirsa tips menjadi pasangan hidup yang baik Nah mungkin ini pesan yang cukup baik untuk yang bernama Agus ya Dr. Haikal ya Karena banyak Agus di Indonesia kan Apalagi di kantor kita ya, di studio itu ada 3 Agus nih Pertama Kang Agus Kuncir, produser kita Kemudian ada Kang Agus Audio dan Kang Agus Kang Service Jadi semua yang bernama Agus hari ini spesial banget ya Apalagi pagi tadi, pagi tadi nih barusan ya kita disajikan bagaimana tips menjadi pasangan idaman Oh itu dia tipsnya, mudah-mudahan bisa menjadi pasangan idaman bagi masing-masing ya Betul Bukan bagi pasangan orang Nah iya, tapi nih kalau misalnya kita tidak bisa menjadi pasangan idaman itu bisa membuat sakit kepala nih Itu dia dokter, apalagi kalau pasangan kita juga gak bisa jadi pasangan idaman Kan pusing terus setiap hari Nah kita akan bahas bagaimana cara mengatasi sakit kepala dan herbal Namun sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini Rasa pusing yang datang tiba-tiba seringkali membuat kita tak bisa menjalani aktivitas sehari-hari Sakit kepala hampir dialami setiap orang Namun rasa sakit yang muncul sering membuat tidak nyaman Sakit kepala juga sering dianggap sebagai gangguan kesehatan yang dianggap biasa Walaupun sakit kepala bukanlah penyakit yang berat Tetapi penyakit ini memiliki beragam jenis Yang bisa berbahaya jika kita biarkan terlalu lama Banyak masyarakat yang kerap mengonsumsi obat peredah sakit kepala untuk menyembuhkannya Namun sebenarnya ada lho obat herbal alami untuk mengurangi rasa tayangan ini Daripada mengandalkan obat Pemirsa bisa lho coba memanfaatkan jenis-jenis herbal untuk mengatasi sakit kepala Apa saja ya bahannya dan bagaimana cara pengolahannya? Berikut simak jawabannya di Studio Hidup Sehat hari ini Nah itu dia ya Jadi sebelum Anda ke apotek atau ke tokobat membeli obat sakit kepala Ternyata Anda bisa manfaatkan bahan herbal yang bisa membantu untuk meredakan sakit kepala Nah herbal apa saja yang bisa kita gunakan Di tengah kita sudah ada dokter Rianti Maharani, dokter ahli herbal Pagi dok, apa kabar? Pagi Pagi dokter Semangat pagi Semangat dok, sehat Sehat Awal bulan ya Iya, iya dokter Ini sebelum kita ke fakta dan mitos ada pertanyaan dulu nih dok untuk dokter Katanya sakit kepala yang bukan gejala penyakit berbahaya ini bisa disembuhkan dengan bahan alami ya dok ya, benar nggak? Iya Betul, fakta Oh oke Jadi banyak sekali di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi sakit kepala Iya Di antaranya yang mau kita bikin nih pada pagi ini kita mau bikin namanya kopi, jahe, dan kayu manis Oh oke, kopi, jahe, dan kayu manis Berarti tadi tapi ada catatan ya dokter ya bukan gejala sakit kepala yang bukan gejala penyakit berat ya maksudnya Karena kalau sakit kepala yang menetap harus dikonsultasikan ke dokter sarap terdekat ya untuk mengetahui penyebabnya Tapi ini benar dok ya, karena ada survei yang mengatakan bahwa 7 dari 10 orang pasti mengalami sakit kepala paling tidak sekali dalam setahun Nah jadi ini merupakan gejala yang umum dialami oleh siapa saja dok ya Iya Nah dok, yang pertama dok ini ada yang mengatakan bahwa kalau kita kurang tidur ini dapat menyebabkan sakit kepala sebelah atau migren Ini fakta atau mitos dok? Iya, itu adalah fakta Fakta dok Karena ini berhubungan dengan produksi hormon melatonin ketika kita sedang tidur, dokter Haikal Jadi ketika sedang tidur di jam 21.30 sampai jam 4 pagi itu sebetulnya waktunya tubuh memproduksi melatonin Dimana melatonin ini bermanfaat untuk fungsi regulatory dan fungsi neuroprotektif Jadi sebetulnya manfaatnya banyak sekali, hanya saja kita tuh terkadang suka menyepelekan manfaat tidur Jadi ada antioksidannya disitu diproduksi, kemudian juga anti nyerinya dan juga untuk memproduksi, untuk mengenai regulatory keseimbangan sara-sara verifer dan pusat gitu Tuh, jadi sebetulnya kalau kita cukup tidur, kita bisa terhindar dari kepala sebelah Oh Tapi ini biasanya ya, aku kan kadang-kadang suka kurang tidur nih dokter Kalau misalnya aku kurang tidur, aku suka kayak ngebusnya pakai kopi Nah, ini dokter, ini ada fakta dan mitos nih dokter Katanya kafein ini dapat meringankan sakit kepala, ini fakta atau mitos dok? Ya, itu adalah fakta Fakta dokter? Fakta Oh, kenapa? Karena? Ya, kopi ini memiliki kandungan tertingginya yaitu kafein Kita tahu kafein juga dijadikan untuk terapi penunjang, untuk nyeri sakit kepala Tapi bukan terapi utama, karena kalau terapi utama kita kopi dengan dosis yang tidak wajar Yang tidak di atas 3-4 cangkir sehari itu juga berakibat tidak baik untuk tubuh Karena bahayanya kopi untuk jantung kita jadinya berdebar-debar ya Kemudian gejala insomnia, sehingga kalau masih dalam batas wajar, di bawah 4 cangkir sehari itu masih Ini kopi hitam dok ya? Iya, kopi hitam, kemudian kita bisa tambahkan tadi ya, rempah-rempah yang ada di dapur kita Yaitu jahe dan kayu manis Oke Nah, mungkin tempat rempah ya, di depan kita sudah ada kayu manis, ada jahe dok ya Nah, ini donpagagan juga ya, donpagagan Nah, ini kita ingin tahu dok, bagaimana cara mengatasi sakit kepala menggunakan herbal Nah, herbal yang mana dulu dok yang kita akan gunakan? Ya, kita akan membuat, karena kita terbiasa tadi Mbak Intan juga ya, pagi-pagi minum kopi Nah, gimana kalau kita padupadankan dengan khasiat herbal yang memang memiliki anti nyeri Oke, gimana dok, cara bikinnya? Kita mau bikin dua macam nih, kopi tubruk sama kopi seduhan Nah, dan juga dipadankan dengan rempah, kita nyalakan dulu ya, kita siapkan air, untuk rempahnya kita siapkan satu liter air ya Kemudian kita nanti akan menyeduh kopi, kopinya dua macam, Mbak Intan mau yang mana nih, mau yang kopi tubruk atau kopi seduhan? Kopi seduhan, kopi seduhan dengan alat penyeduh, jadi sebenarnya pemirsa di rumah bisa memanfaatkan alat yang ada Kebetulan saya adanya alat cemek ini ya, untuk mengekstraksi dari kopinya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat Ini jadi airnya satu liter tadi dok? Ya, benar ya? Satu liter tadi dipanaskan dulu, sampai mendidih Oke, apasitu dok, kalau misalnya mau mendidih, sebentar lagi ya Kita juga perlu air nih, untuk menyeduh kopi Bahannya yang akan dipakai apa aja dok? Ini ada Ya, pasti kopi ya? Ya, betul kopi Ini kopinya boleh kopi robusta, Arabica bebas dok ya? Ya, kebetulan yang saya sediakan ini adalah kopi Arabica, medium roast Nah, ini tipsnya kalau biasanya untuk menghindari rasa perih setelah minum kopi ya, itu karena tingkat keasaman yang masih tinggi Sehingga kalau misalkan di roasting, itu usahakan yang medium ke atas, medium dark roast, tapi kalau masih light, itu akan menimbulkan keasaman Oke, setelah itu apa dok? Tadi ada jahe ya? Ya, itu ada jahe Dan ada kayu manis Oke, jahenya berapa banyak dok? Ini sekitar dua jempol aja Dua jempol Ini jahe yang sudah dibakar dan juga digepret Oke, dibakar terus digepret Terus kemudian ini yang jahe yang masih belum diapok-apokan ya? Dan juga ada kayu manis Yang dipakai jahe yang mana dok? Kita pakai dua-duanya Dua macam seduhan ya Dua-duanya dicampur ya, jahenya dua-duanya dokter ya? Betul Kita perlukan untuk menyeduh kopi dengan alat ini sekitar 90 derajat ya, suhu airnya Kemudian nanti kita akan butuhkan untuk disini sehingga saya bawa dulu ya Jadi suhunya 90 derajat celcius dok ya? Iya Kalau untuk kopinya ya dok ya? Untuk kopi dan juga untuk seduhan rempahnya juga sama mbak Intan Karena kalau terlalu panas bisa merusak kandungan antioksidannya terutama ya Oh jadi ini semua ekstraknya enggak ada yang direbus ya dok? Kenapa? Ya Enggak, cuma diseduh Ada, ada direbus Jadi nanti kita gunakan ini airnya sekalian untuk merebus Oke Nah, kita masukkan aja dokter Heikal Pertama jahe Jahe yang ini aja Yang itu buat nanti diseduh ya Kita geprek Digeprek ya? Kita masukkan Kemudian Harus digeprek ya dok? Kenapa dokter? Untuk memudahkan kandungan dari si jahe ini Di dalamnya ada sagaul dan juga jinjero Oke Nah, ketika diekstraksi dengan air Lebih mudah begitu digeprek dulu ya Jadi lebih menyebar dok ya seperti itu ya Oh, betul Ini berapa banyak jumlah jahenya dokter? Jahenya sekitar 2-3 rimpan Oh, oke Ya, karena kita mau bikin untuk 3 gelas sebetulnya nih mbak Intan ya Kita masukkan juga ya sekitar 3 batang Oh, ini untuk 3 gelas ya dok? Oke Kemudian kita tutup aja Yang jahe dibakar gak usah? Nah, gak usah Nanti kita bikin untuk seduhan Kopi kubur Oke Kira-kira didiemin berapa lama dok? Ini kita biarkan selama 15 menit 15 menit Oke, sambil nunggu mungkin Bisa di rumah mau minum-minum dulu atau gimana Nanti kita lihat dulu Setelah yang satu ini ya pemisah Kita akan kembali tetap di Hidup Sehat